Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya belum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu men-support video saya semoga di video saya sebelumnya menginspirasi ya kita belajar bersama tetap sharing oke, kali ini saya mau melakukan untuk eksekusi bahan Ulmus Mikro ya dibantu sama teman senior saya Mas Bibit dari Suboharjo Selatan ini dulu dari budidaya turun cangkok saya kira sejari ya sudah lama ini umurnya sekitar 1 tahun kurang lebih setelah itu lebihnya paling 3 ke 2 bulan oke, seperti apa ini tadi nanti saya mau lakukan pengangkatan untuk Ulmus Mikro ya hati-hati untuk teman-teman jenis ini sangat alawan sekali tidak seperti bahan bunce lainnya ya waru ataupun gimeng oke, kita langsung saja untuk lakukan tip cara bagaimana bagaimana nanti biar aman ya untuk pengangkatan ke pot ini dia untuk bahannya sebelum kita melakukan pengerjaan di bawah kita lakukan antisipasi dulu ya kita lihat saya pasang dibantu sama teman Mas Bibit kasih pemancang yang kuat ya karena nanti mungkin akar-akar di bawah ada yang saya potong akan saya lakukan pemotongan nah untuk pemancang yang tinggi sesuai dengan besar tingginya bahan kita ya kita lihat dulu untuk sekeliling pemancangnya kita antisipasi ya karena ini musimnya tidak menentu angin terus musimnya hujan juga oke, saya mau lakukan langsung untuk pengerjaan ini ya oke teman-teman nah ini ya lakukan untuk pembukaan akar awah sekang bibit akar serabutnya jangan ada yang terpotong dulu dari sebelah sini dicari akar akar dominanya yang yang ini mau dicari dulu ini dulu kalau tidak salah dari budidaya turun cangkok saya kalau tidak salah cuma sentuh sekali untuk akar ya terus saya biarkan karena perkembangannya sangat lumayan agak lambat sekali untuk ulumus jenis yang mikro ini daunnya seperti ini yang untuk yang ulumus mikro kecil-kecil oke sudah mulai terbuka sedikit untuk akar yang dominan dan satu lagi untuk melakukan hal seperti ini kita perhatikan daun di atas ini daun di atas sudah stuck sudah daun tua semua melakukan hal seperti ini jangan terlalu banyak daun muda seperti ini kalau daun muda kayak gini hampir menyeluruh total banyak jangan lakukan karena tentunya akar serabut putih di bawah sangat banyak dan sangat riskan sekali untuk melakukan seperti ini karena ini sistemnya bukan cangkok akar ya nanti akan saya lakukan untuk press beberapa akar terus ditimbun lagi nanti beberapa bulan akan saya cek kalau akar serabutnya sudah banyak untuk akar dominan yang dipotong mungkin akan bisa eksekusi tapi saya belum bisa menentukan nanti saya mau potong akar yang dominan berapa jumlahnya yang saya mau potong ya jelas saya mau cek dulu akar dominannya ada berapa dulu nanti hitung-hitungannya kita sisakan akar dominan yang masuk ke dalam tetap untuk ngasih nutrisi ke atas ya oke setelah saya lakukan pembongkaran saya lakukan untuk penyemprotan air biar terbuka ya untuk akar-akar dominannya mana saja nanti untuk seleksi potongnya nanti di sebelah sana juga semuanya mau disemprot dulu ini akan saya selalu update ya teman-teman nanti pas kapan saatnya untuk pembongkaran bahan ini pengangkatan ke pot nanti akan saya lanjutkan untuk video berikutnya teman-teman bisa simak untuk kita belajar ya untuk pengangkatan bahan pulmus mikro ini ini teman-teman akan saya langsungkan ya langsung lakukan untuk press pendek nanti nanti akan saya sisakan dua akar yang kebawah semuanya saya potong untuk akar dominan yang turun kebawah fungsinya apa dua akar yang saya sisakan nanti untuk asupan nutrisi ke atas ya jadi tidak dipotong semua kalau waru mungkin atau beringin kimeng berani untuk lakukan langsung potong semua tapi kalau untuk lakukan potong semua akar dominan kalau beringin kimeng bentunya kita tetap potong semua paling kita sisakan titik mata tunas satu atau dua ini ya ini yang bawahnya juga dipotong ini akan 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 serabuti turun akan 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 yang ini sebelah sini tapi nanti kita lihat dari sana tidak ada akar yang sekian sekian besarnya bawahnya juga dipotong biar tidak mengganggu akar serabut nanti keluar kita cek yang sebelah sana dari sebelah pohon ini sebelah sana nanti seperti apa ini ada akar dominan satu lagi yang besar potong ikat saja oke ini satu lagi untuk akar dominan yang besar dipotong jadi semua totalnya ada lima akar yang ada lima akar dominan yang besar yang dipotong masih ada yang untuk nutrisi jalur turun ke bawah satu dua tiga sama yang di ujung sana untuk kasih hasipan nutrisi ke bawah oke setelah ini akan saya lakukan penyemprotan penyikatan agar kenapa tentunya gergaji kita kotor ya akan menempel pada bekas potongan ini biar cepat untuk keluar akarnya karena akan mengganggu ya nanti ini tadi sudah habis disikat ya dicuci sekarang sudah mulai penimbunan kita lihat ya untuk kasih taktaan seperti ini biar nanti akar serabutnya yang keluar dari akar dominan ini bisa menyamping ke sini untuk eksekusinya nanti kita mudah luruh ya untuk total sama yang sebelah sana kita lakukan tadi ya seperti kasih taktaan untuk akar dominan di bawahnya yang dipotong kemudian lakukan langsung penimbunan untuk di atasnya seperti itu untuk lebih aman agar ini kelembapannya terjaga sebenarnya ini musimnya penghujan ya tidak perlu tapi kita antisipasi kasih penutup benteng di atasnya untuk biar lebih amannya oke teman-teman selesai ya kali ini tinggal lakukan penyiraman yang banyak untuk penyiraman airnya seperti itu seluruh yang bibit sampai atas disemprot kabut biar tidak terlalu stuck ya karena habis dipotong kita juga lihat ya untuk eksekusi bahan-bahan yang susah untuk hidup lihat cuaca terus musimnya juga ini pas banget musimnya pas musim penghujan hati-hati untuk teman-teman untuk bahan-bahan seperti ini yang susah hidup kita lebih baik lakukan cangkok akar atau pres akar beberapa dominan dan disisakan beberapa untuk menentukan pemotongan akar dominan saya tidak bisa untuk memastikan ya berapa akar dominan yang dipotong tergantung akar yang ada pada bahan bonsai kita di lahan ground oke dari kami di channel bonsai gempong kita lanjutkan dulu mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman semua kita tetap sama-sama belajar berbagi untuk teman-teman nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi sharing-sharing untuk video ini berikutnya nanti pas pengangkatan akan saya berbagi juga untuk teman-teman tunggu waktunya timing yang tepat nanti pasti akan ambil saya ambil videonya cukup sekian dulu dari kami di channel bonsai gempong salam satu hobi salam buddhistaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati